Berdasarkan Undang-Uda Pemilu No. 10 Tahun 2016, pemilihan umum serentak dilakukan selama 6 kali dan tahap pil kada serentak terakhir akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang sehingga akan ada kekosongan jabatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat. Kekosongan jabatan pimpinan daerah provinsi yang berakhir masa jabatan di tahun 2022 seluruh Indonesia adalah sebanyak 7 gubernur sementara untuk 2023 sebanyak 17 gubernur sehingga pada pil kada serentak 2024 akan ada pemilihan 24 gubernur baru se-Indonesia ditambah dengan sekitar 200 pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota serta pemilu presiden dan wakil presiden yang juga akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 khusus untuk Papua Barat, di tahun 2022 mendatang masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat akan berakhir juga masa jabatan wali kota Sorong, bupati Sorong, bupati Maibrat, bupati Tambrau sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut yang berlangsung sekitar 2 tahun maka akan ditunjuk karateker gubernur, karateker wali kota Sorong dan karateker bupati di kabupaten Sorong, Maibrat dan kabupaten Tambrau Sebenarnya kalau saya mau bilang jelas, itu di Undang-Undang nomor 10 2016 itu jelas menyatakan bahwa tahapan pil kada itu di Indonesia itu ada 6 sampai dengan 2024 nah serentaknya itu nanti di 2024, bulan-bulannya itu yang nanti diatur seperti itu, jadi kalau kita mau bilang 2022, nah ini yang belum diatur kan nah jadi kalau di Undang-Undang nomor 16 sudah jelas, sudah tertulis di situ bahwa tetap 2024 ya, ya berarti 2022 memang sudah mulai tahapan ya, tapi belum, sudah ada serentak ya, karena KPU kan dia butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk dia harus menyusun jadwalnya, untuk sekian daerah, seperti itu bu, kalau kita di Papua Barat apa tadi, bu? ada, untuk yang berakhir masa jabatan di 2022 itu gubernur dan wakil gubernur Paku Barat kemudian wali kota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Maibrat, dan Bupati Tambrak dan itu kemungkinan akan ada kereta ekor ya, bukan lama ya, 2022 dengan 2024 ya, itu akan ada PJ PJ? pejabat kalau provinsi berarti pejabat eselon 1 dari Kementerian Dalam Negeri kalau kabupaten kota, pejabat eselon 2 yang memenuhi perseratan dari provinsi yang diturunkan ke Kabupaten Bukum sementara untuk masa jabatan Bupati Manokwari Manokwari Selatan, Raja Ampat, dan Teluk Undama yang akan berakhir sebelum pelantikan pejabat baru akan diisi pejabat pelaksana tugas Bupati dan masa akhir tugas Wakil Bupati Kepala Kesbangpol Bay Sarawail menedaskan PLH ini dia melaksanakan tugas sehari-hari Bupati sambil menunggu SK Pengangkatan Karteker dan SK Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih nah ini untuk menjaga kekosongan di atas tanggal 17 apabila SK itu belum turun dari Menteri maka SEGDA masing-masing daerah itu bertindak sebagai PLH Bupati otomatis? otomatis, dengan berdasarkan surat Menteri tadi tidak ada seperti itu jadi supaya tidak ada kekosongan pemerintahan di atas tanggal 17 sampai jam 00 itu Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir masa jabatan tanggal 17 otomatis selesai Ibu, untuk Februari ini ada 5 daerah sementara Ibu, untuk Maret boleh tahu ada berapa? 3 3 itu Kaimana, Fakfad, dan Sorong Selatan tanggal 24 Maret oh jadi totalnya kan 8 terus yang satunya lagi? 9 Kaiman Bintuni Bintuni itu dia berakhir nanti Juni oh Juni ya, karena waktu itu dia pelantikan sendiri ya Ari Amstrung, Biro Monokwari, CWM Channel